Kita pernah membahas nama baptis populer orang Arab Kristen. Kali ini kita akan sedikit belajar bahasa Arab, khususnya ungkapan khas yang sering diucapkan oleh umat Kristen Arab di Mesir. Seperti, apakah umat Arab Kristen mengucapkan Insya Yesus? Namun maaf, karena saya tidak fasi berbahasa Arab, jadi saya tidak akan menafalkan kata-katanya, daripada salah kan? Semua ini saya ambil dari situs TalkinArabic.com Mari kita mulai. Orang Kristen jarang mengucapkan Assalamualaikum, namun cukup dengan Salam yang artinya damai. Kemudian dibalas juga Salam. Sedikit berbeda dengan seorang pastor atau orang yang lebih religius, biasanya mereka akan mengucapkan Salam yang lebih panjang, yang berarti damai dan berkat. Atau kadangkala mereka mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, yang lebih netral. Orang Kristen Arab tidak biasa mengucapkan Masya Allah, walaupun ya ada yang mengucapkan hal itu. Mereka lebih familiar dengan ungkapan yang kasangat mereka, yaitu Bismil Salib, yang berarti dalam nama Salib. Ya, mereka tidak malu akan kekristenan mereka. Seperti kata Masya Allah, Bismil Salib ini sering diucapkan ketika seorang memuji atau terkejut. Contohnya dapat dilihat di contoh percakapan berikut ini. Ketika mengalami kecemasan dan pekeresahan, biasanya orang Kristen Arab yang umumnya beragama Kristen Ortodoks maupun Katolik, selalu menyebut nama Bunda Maria. Mereka memiliki beberapa seruan yang merujuk Bunda Maria. Yang umum digunakan adalah Ya Bunda Cahaya, contohnya seperti ini. Tapi kalau orang itu beragama Kristen Protestan, ungkapan ini jarang digunakan. Sebelum kita lanjut membahas ungkapan-ungkapan lain, seperti apakah orang Arab Kristen mengucapkan Insya Yesus, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Jika ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol superteks. Kalian pasti sering mendengar ungkapan Insya Allah, ketika teman-teman muslim membuat janji. Nah, kadang umat Kristen Indonesia dengan berjanda juga bersalah Insya Yesus. Menariknya sebenarnya kata Insya Allah ini digunakan loh, dalam Alkitab berbahasa Indonesia, versi Silaber. Kemudian, apakah orang Kristen boleh mengucapkan Insya Allah? Boleh kok. Tapi sebenarnya ada versi Kristen-nya. Ini adalah ungkapan yang sering digunakan oleh orang Mesir Kristen, yang artinya mirip, yaitu dengan izin Tuhan. Nah, jika ingin meyakinkan sesuatu, biasanya seseorang itu akan mengucapkan walahi. Nah, kata ini bahkan sudah masuk dalam KBBI loh, yang artinya demi Allah. Nah, padanan versi Kristen-nya adalah Wilmasih atau Wiladzra. Wilmasih artinya demi Kristus, dan Wiladzra artinya adalah demi Sangperawan, yaitu Bunda Maria. Contoh penggunaannya seperti ini. Saat mendengar kabar ada orang yang meninggal, biasanya akan terucap, Inna Lilahi. Gitu kan? Beda dengan orang Arab Kristen. Biasanya mereka akan mengucapkan kalimat, yang artinya itu kurang lebih, Semoga Tuhan mengistirahatkan jiwanya. Atau kalau kita ingin mengucapkan turut berduka cita, maka yang diucapkan adalah, Semoga Tuhan menghiburmu. Kita seringkan mendengar istighfar, istighfar, nyebut gitu ya, diucapkan ketika melihat orang lain sedang menghadapi situasi yang sulit atau emosi. Nah, orang Arab Kristen, ketika melihat teman Muslimnya seperti itu, atau sebaliknya, orang Muslim melihat teman Kristennya seperti itu, yang diucapkan adalah, Berdoalah kepada siapapun yang akan memberkatimu. Maksudnya siapapun ini tentu saja Tuhanmu gitu ya. Menarik bukan? Ternyata umat Kristen Arab juga memiliki ungkapan-ungkapan khas mereka. Bagaimana dengan Alhamdulillah atau istilah-istilah Arab lainnya? Ya, umat Kristen Arab secara umum juga menggunakannya kok. Tapi, segeris berbeda jika ungkapan tersebut merujuk pada agama Islam seperti penggunaan Muhammad dan sebagainya. Nah, itu mereka tidak gunakan. Nah, dari video ini kita belajar jika bahasa Arab itu tidak eksklusif bahasa agama Islam, karena ada banyak umat Kristen yang juga menggunakan bahasa Arab dalam keseharian mereka. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam!